Intro Kisah Raja Naipos-Pos dan Keturunannya Menurut para tetua dan toko adat Marga-Marga Keturunan Naipos-Pos yang bermukim di daerah Dolo Imun, Huta Raja dan Sipoholon Sebagai sentral Naipos-Pos menuturkan bahwa Raja Naipos-Pos mempunyai 5 orang putra Dari 2 orang istri yang merupakan kakak beradi atau Martariban, Boru Pasaribu Ya Raja Naipos-Pos tidak sabar menunggu keturunan dari istri pertama Boru Pasaribu Sehingga secara diam-diam ia mengambil istri kedua yang adalah adik kandung satu bapak dari istri pertama Tanpa diduga teman, istri pertama dan kedua sama-sama mengandung Istri pertama terlebih dahulu melahirkan putra bagi Raja Naipos-Pos yang kemudian diberi nama Donda Hopol Dengan harapan Mang Hopol atau memegang teguh atau mengayomi adik-adiknya Kemudian istri kedua pun melahirkan putra bagi Raja Naipos-Pos dan diberi nama Marpun Istri pertama kembali melahirkan 3 orang putra bagi Raja Naipos-Pos yaitu Donda Ujung, Ujung Tinumpa, Jamita Mangaraja Putra dari istri keduanya hanyalah Marpun Namun teman, sejak 1983, sebagian kecil keturunan Naipos-Pos berpendapat bahwa Marpun adalah putra sulung Namun teman, sesuai dengan adat istiadat Bata, Marpun bukanlah putra sulung Melainkan yang bungsu, karena dilahirkan oleh istri kedua dan tidak lahir terlebih dahulu di antara putra putri Raja Naipos-Pos Jadi teman, putra Raja Naipos-Pos adalah sebanyak 5 orang Yang pertama, Donda Hopol Donda Hopol adalah putra sulung Raja Naipos-Pos dari hasil perkawinannya dengan istri pertama, Boru Pasaribu Ya, keturunan Donda Hopol pada awalnya bermarga Sinagabariang Karena sesuatu hal, kemudian menjadi Sibagariang Hingga kini keturunan Donda Hopol bermarga Naipos-Pos Sibagariang Yang kedua, Donda Ujung atau Huta Uruk Donda Ujung adalah putra kedua Raja Naipos-Pos dari hasil perkawinannya dengan istri pertama, Boru Pasaribu Keturunan Donda Ujung bermarga Huta Uruk Hingga kini teman, keturunan Donda Ujung bermarga Naipos-Pos Huta Uruk Yang ketiga, Ujung Tinumpak atau Simanungkalit Ya, Ujung Tinumpak adalah putra ketiga Raja Naipos-Pos dari hasil perkawinannya dengan istri pertama, Boru Pasaribu Keturunan Ujung Tinumpak bermarga Simanungkalit Hingga kini, keturunan Ujung Tinumpak bermarga Naipos-Pos Simanungkalit Yang keempat, Jamita Mangaraja atau Situmeang Ya, Jamita Mangaraja adalah putra keempat Raja Naipos-Pos dari hasil perkawinannya dengan istri pertama, Boru Pasaribu Keturunan Jamita Mangaraja bermarga Situmeang Hingga kini teman, keturunan Jamita Mangaraja bermarga Naipos-Pos Situmeang Yang kelima, Marbun Marbun adalah putra bungsur Raja Naipos-Pos dari hasil perkawinannya dengan istri kedua, Boru Pasaribu Marbun mempunyai tiga orang putra yang secara berurutan yaitu Lumban Batu, yang merupakan cikal bakal marga Marbun Lumban Batu Banjarnahor, yang merupakan cikal bakal marga Marbun Banjarnahor Lumban Gaol, yang merupakan cikal bakal marga Marbun Lumban Gaol Ya teman, hingga kini keturunan Marbun bermarga Naipos-Pos Marbun Lumban Batu Naipos-Pos Marbun Banjarnahor, dan Naipos-Pos Marbun Lumban Gaol Taukah teman, bahwa setiap nama anak Raja Naipos-Pos mempunyai makna tersendiri Yang pertama, Donda Hopol mengandung makna sahalah hadum maon Dengan harapan agar roh atau tondi Donda Hopol masih hopolan Saling pegang teguh dengan roh atau tondi saudara-saudaranya Bang Hopol tondi ni akka anggina Donda Ujung mengandung makna sahalah habeguo dengan harapan Mas Yoloan, atau seiyah sekata dengan saudara-saudaranya Ujung tinumpak Mengandung makna sahalah pangalangon Dengan harapan menjadi parhata siyoloan Jamita Mangaraja Mengandung makna sahalah harajaon Dengan harapan menjadi sifat tangi-tangion Marbun Mengandung makna sahalah hagabeon Dengan harapan menjadi sifat timbo-timboon Ya teman, Jamita Mangaraja adalah putra keempat raja naipospos Dari hasil perkawinannya dengan istri pertama Boru Pasaribu Jamita Mangaraja adalah putra keempat dari lima bersaudara putra raja naipospos Jamita Mangaraja dilahirkan oleh istri pertama Boru Pasaribu Ya, keturunan Jamita Mangaraja bermarga Situmeang Hingga kini, keturunan Jamita Mangaraja bermarga naipospos Situmeang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!